Intro Dilansir dari rmol.id Kuasa Hukum Prabowo Sandi mengatakan Kami masuk dalam perangkap Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi Merasa telah masuk dalam perangkap Yang disiapkan Mahkamah Konstitusi Dalam persidangan Perselisian Hasil Pemilu Atau PHPU Perangkap itu tidak memungkinkan pihaknya Dapat membuktikan semua gugatan Yang mereka ajukan Yang intinya bahwa telah Terjadi kecurangan yang terstruktur Sistematis dan masif Demikian disampaikan Salah seorang Kuasa Hukum Prabowo Sandi Tengku Nasrullah Usai pembacaan keputusan MK tadi malam Mahkamah itu sudah Membuat pagar-pagar atau ranjau-ranjau Yang akan Menjaring seluruh dalil kami Ujarnya Ranjau pertama MK Sambung Nasrullah adalah Pernyataan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan Memeriksa perkara yang diajukan pemohon Majelis Hakim mengatakan Tuduhan kecurangan DSM adalah Wilayah Bawaslu Kalau ranjau itu tidak kena Maka digunakan jaring berikutnya Bahwa tidak ada korelasi Dengan hasil perolehan suara Atau nanti dipakai lagi ranjaunya Bahwa dalil yang disampaikan Tidak bisa dibuktikan Ujar Nasrullah Dia mengatakan bahwa Berbagai video yang mereka tampilkan Dalam persidangan adalah Murni video mengenai Kecurangan yang ada Beredar di masyarakat Selama ini Memang Di video itu Tidak terlihat Dimana tempatnya Siapa pelakunya Kapan kejadiannya Itu sebenarnya Akan kami buktikan Dengan saksi-saksi Yang sudah kami siapkan Ratusan saksi Masalahnya Hanya di batasi 15 Bagaimana kami bisa buktikan Jelas Nasrullah lagi Jadi kami masuk Dalam perangkap Hukum Acara Yang tidak memungkinkan Pemohon Demikian Kata Nasrullah Terima kasih telah menonton